Ada banyak ternyata pengamen yang suaranya bagus banget. Seperti misalnya dua orang pengamen jalanan dari kota Makassar ini pemirsa yang sempat viral di media sosial. Akhirnya bahkan pengamen ini bertemu dengan idolanya setelah viral dengan lagu-lagu milik Anji. Ya kakak beradik bernama Erlang dan Erwin bisa bertemu langsung dengan sang penyanyi. Iya bahkan penyanyinya juga kan membuat video mencari mereka ya. Tidak tega menyaksikan penderitaan kedua orang tuanya yang menyambung hidup dengan berjualan ikan keliling. Dua bocah bersaudara ini yang bernama Erwin dan Erlangga nekat membantu menghidupi keluarganya dengan menjadi pengamen jalanan. Aksi Erlangga dan Erwin ini membuatnya dikenal banyak orang setelah videonya menjadi viral. Bahkan keduanya telah tampil di televisi. Meski demikian tak ada yang berubah dari keseharian kakak beradik ini. Mereka tinggal bersama orang tuanya di kamar kontrakan berukuran 4x5 meter di sebuah gang sempit jalan Raja Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua orang tuanya Junaidi dan Mariani adalah penjual ikan keliling. Mereka harus mendorong gerobak sejauh 20 km setiap hari untuk menjajakan ikan. Hal inilah yang membuat Erwin dan Erlan tergerak untuk membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Setiap hari Erwin dan Erlan bersekolah. Tak hanya itu, Erlan kecil juga belajar mengaji sebagaimana didikan kedua orang tuanya. Setelah belajar, kedua bocah ini kemudian berangkat mengamen. Hasil dari mengamen ini sebagian digunakan untuk jajan dan selebihnya diserahkan kepada orang tuanya. Di sini 40, 50 ribu per hari? Per hari tuh? Dek, apa lagi? Cita-citanya kan mau jadi pemain bola begitu. Apa, polisi? Polisi atau bola? Artis? Artis. Suami istri tuh dia menjual ikan ke siang. Menjual ikan keliling? Iya. Menjual ikan keliling. Baru anaknya itu dua orang ngamen. Menamen? Iya. Meski kini Erwin dan Erlan gak telah banyak mendapat keuntungan dari mengamen, bukan berarti pekerjaan ini akan terus mereka jalani. Menurut pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada hak-hak anak yang hilang jika ia bekerja. Ini jangan sampai kemudian tereksploitasi, karena setiap hari kemudian paginya capek sekolahnya tentu ini menjadi persoalan. Tetapi kemudian kalau hobi ya sebaiknya disalurkan dengan cara yang lebih baik. Karena kalau usianya masih anak-anak, dia pagi harus sekolah, siang ngamen kapan dia belajar, kapan dia bermain. Untuk dirinya sendiri itu menjadi perhatian kita. Tak hanya itu, banyak potensi kekerasan yang bisa terjadi di jalanan. Pengawasan dan perlindungan dari orang tua menjadi sangat tinggi.